Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatik sahabat pecinta batik ini dia prada yang praktis tinggal pakai tanpa ribet nah seperti apa bentuknya ini dia nah ini prada ini sudah langsung jadi dari tokonya sahabatik bisa langsung pakai tetapi disini memang sangat kental sekali jadi bisa dilarutkan sendiri kekentalannya atau tingkat keencerannya dengan menggunakan BGO ya atau bisa juga memakai binder nah ini kental sekali sahabatik nah ini kental sekali ini memang praktis ya sahabatik bisa langsung pakai nah ini seperti ini butuhnya masih sangat kental ya oke nah disini ada yang hasil racikang sendiri nah ini segini banyaknya nah hasilnya seperti ini sahabatik apakah ada bedanya oke sekarang saya sebutkan kelemahan dan kelebihannya yang pertama yang sudah jadi dari toko otomatis praktis ya sahabatik tinggal pakai keencerannya tinggal disesuaikan dan hasilnya sudah mewakili berada ya oke itu kelebihannya dan ini kelebihannya adalah lebih bisa sesuai dengan kebutuhan artinya tingkat ke glowingannya tingkat kekilauannya bisa kita racik dengan menambahkan glitter ataupun menambahkan warna brownnya tapi melihat keadaan ini ini pun bisa dikombinasikan dengan glitter silver misalnya atau dicampuri lagi dengan binder jadi segini akan menjadi dua kali lipatnya karena ini sangat kental sekali nah kelemahannya tentu ini lebih mahal ya dan ini tentunya lebih ekonomis tetapi butuh effort untuk meraciknya dan selisihnya hampir 50% nya sahabatik jadi selisihnya agak lumayan jauh ya tetapi untuk produksi ya mungkin tergantung sahabatik juga nah bagaimana hitung-hitungannya biar pas ya setidaknya saya disini mau ngasih tahu ada yang praktis ada yang racik sendiri keduanya punya kelemahan dan kelebihannya nah ini yang saya racik sendiri ada glitternya ini yang ori dari toko nah oh iya bagi sahabatik yang belum melihat bagaimana caranya meracik warna prada ini sahabatik bisa tengok video saya sebelumnya tentang meracik warna prada sendiri oke demikian juga nanti cara mengaplikasikannya bagaimana di kain batik juga ada videonya sendiri juga nanti sahabatik bisa lihat-lihat juga konten-konten saya di channel batik-batik-batik bersama saya tamakun art disitu all about batik semua saya usahakan untuk saya share disini biar batik ini benar-benar lestari dan tidak punah dan banyak yang menggunakan ketika tahu juga akhirnya lebih cinta lebih suka dan kita sama-sama berbagi ilmu semoga warisan budaya ini tetap lestari banyak kreasi-kreasi lagi karena kita sudah beberkan semua cara-caranya demikian sahabatik bila cocok silahkan subscribe semoga ini berguna dan semuanya gratis ya karena subscribe juga gratis demikian dari saya semoga bermanfaat salam budaya salam batik 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 batik